Intro Dari penelusuran Diamond TV pada Senin 3 Desember 2018 di kawasan Rimbajaya tampak pekerja melakukan aktivitas pekerjaan di bangunan tersebut terbukti hingga saat ini proses pembangunan melanggar itu tetap saja berlangsung seakan tidak ada pelanggaran bagi pengusaha ini ironisnya lagi belum ada tindakan dari Satpol PP Tanjung Pinang untuk menyegel aktivitas pembangunan yang tidak memiliki IMB serta melakukan penimbunan laut ini sementara itu lurah Kamboja Kota Tanjung Pinang Raja Mukmin yang ditemui Diamond TV pada Senin 3 Desember 2018 mengatakan mereka dari lurah telah menyurati kantor Satpol PP Kota Tanjung Pinang untuk permasalahan bangunan yang tidak memiliki IMB ini Mukmin menambahkan sekarang tergantung dari Satpol PP nya sendiri apakah bangunan itu terus dilanjutkan atau harus dibongkar dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Mohd Holul, Mabuarkau